Amin Selam Haleluya Luar biasa Tetap antusias Mantap Berbahagialah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan Dan berbahagialah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan Maka mereka dikatakan orang-orang yang berbahagia Orang-orang yang memiliki kebaikan, memiliki surga dan memiliki segalanya dalam hidupnya Luar biasa Yesus baik Tuhan itu ala yang besar, ala yang dasar Kebesarannya melebihi segala kekuatan saudara dan saya Mari kita lihat firman Tuhan Di dalam Ephesus pasal yang kedua ayat 8-10 Ephesus pasal yang kedua ayat 8-10 Ephesus pasal 2 ayat 8-10 Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan yang baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia mau supaya kita hidup Dimana? Di dalamnya Haleluya Saudaraku yang dikasili oleh Yesus Kristus Tuhan Tuhan ingin saudara dan saya Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan Yang telah berikan buat saudara dan saya Dan Tuhan ingin misinya Tuhan itu Tergenapi dalam hidup saudara dan saya Tuhan ingin misinya itu ada dalam hidup saudara dan saya Tuhan ingin supaya kita tetap melakukan kehendaknya Dan tetap tinggal di dalam dia Dan menghasilkan buah yang matang Dan menghasilkan hidup yang luar biasa di dalam Tuhan Sebab permantuan berkata tadi Coba kita lihat ayat yang ke-9 Ayat yang ke-9 Itu bukan Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Ayat 8 katakan bahwa saudara dan saya diselamatkan Itu bukan hasil usaha kita Saudara dan saya bisa hidup hari ini Itu semua karena anugerah Tuhan Maka mari kita tetap berakar, bertunas, berbuah Menjadi orang Kristen yang luar biasa Menjadi orang-orang pelihan Allah Yang diperkati di bumi ini Membentuk karakter kita sebagai orang percaya Adalah memiliki pembentukan itu dari Tuhan Melalui namanya ujian Katakan sekitar kanan ujian Jadi kita mengalami ujian Berarti kita akan mengalami namanya Naik level Kalau kita iman kita gak bertumbuh Kita gak akan naik level Orang yang percaya sama Tuhan Pasti imannya semakin bertumbuh Dan luar biasa di dalam Tuhan Kita lihat ayat yang ke-10 Karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah Kita ini ciptaan di dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaannya yang baik Ketika saudara dan saya dipilih Dibentuk oleh Tuhan Dan saudara dan saya diciptakan Melalui gambaran Kristus Gambaran Allah Maka Tuhan ingin kita melakukan pekerjaannya Itu melakukan kebenaran firman Tuhan Kita tinggal di dalam kebenaran ini Dan kita melakukan kebenarannya Ketika saudara dan saya melakukan kebenaran ini Saya yakin percaya Dan firman Tuhan menjamin Bahwa segala sesuatu Bangsa-bangsa di bumi ini Akan mencari juga harta dunia Tetapi Tuhan katakan Semua orang mencari Tetapi kita-kita melakukannya Firman Tuhan katakan Aku akan menjawab Apa menjadi makanan, minuman, adonanmu Semuanya akan dijawab Dan dia akan memberikan kepada saudara dan saya Dan kita akan menjadi orang-orang yang diberkati di bumi Dan saudara ku yang dikasih oleh Kristus Tuhan Tujuan Tuhan Kenapa dia menciptakan saudara dan saya Yang pertama adalah Karena kita ini buat tantangannya Kita ini kepunyaannya Kita ini bici matanya Maka jangan suka maki-maki orang dengan kata bahasa yang gak benar Walaupun tidak ada kebun benatang Bisa ada kebun benatang Walaupun tidak ada hantu setan di rumah Bisa ada hantu setan Karena kita yang menciptakan hantu dan setan itu Tapi disini gak ada Di bagian timur sana bayangnya Barat semua sudah bertobat semua Barat semua orang-orang yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan Firman Tuhan katakan bahwa dalam Petrus pasal yang ke Satu Petrus pasal satu Ayat yang ke 24-25 disitu Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput Rumput menjadi kering dan bunga gugur Tetapi firman Tuhan tetap puntus selama-lamanya Dan inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu Segala sesuatu akan berlalu Tetapi firman tidak akan berlalu Kebenaran yang memberdekakan saudara saya Intimidasi ancaman musuhkah Belenggu dosakah Cobaan tantangankah Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Injil itu firman itu Tetap untuk selama-lamanya Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya Di dalam hidupmu dan di dalam hidupku Ketika kerejaan Allah itu ditegahkan Maka hanya nama Yesus jualah Yang kita puji, yang kita muliakan Tidak ada yang seperti Yesus Tidak ada yang seperti dia Tidak ada yang seperti dia Ku berjalan sini sana Ku mencari sini sana Tidak ada yang seperti Yesus Kemanapun saudara pergi Hanya nama Yesus jualah Yang kita tinggikan Tidak ada yang seperti Yesus Ku berputar-putar Mencari sini sana Tapi Yesus jualah Yang akan cari saudara dan saya Walaupun engkau menyeberang gunung Walaupun engkau menyeberang danau pun Walaupun engkau ada di dalam lembah maut sekalipun Yesus bilang Aku tetap ada untuk dirimu Karena Yesus bilang Kau itu milik kepunyaannya Saudara dan saya Yang sudah ditanam di dalam kebenaran firman Tuhan Bertumbuh semakin akarnya semakin kuat di dalam Tuhan Coba kita lihat Lukas 6 ayat 46 ayat sampai 49 Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49 Haleluya Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan Nah ini bahaya ini Setiap orang yang datang kepadaku Mendengarkan perkataanku Serta melakukannya Aku akan mengatakan kepadamu Dengan siapa ia dapat disamakan Ia sama dengan seorang yang mendikan rumah Di mana rumah itu menggali dalam-dalam Meletakkan dasarnya di atas batu Dan ketika air bah Dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat dikoyakan Karena rumah itu apa Kokoh di bangun Itu berbicara tentang hidup saudara dan saya Bangunan itu bukan bangunan ini Bukan rumah saudara dan saya Saya tidak punya rumah Bapak ibu saudara Karena rumah saya sudah dijual Tapi saya punya rumah di surga Waktu saya mati Saya lihat rumah saya di surga Saya tidak takut punya Walaupun saya kontra Saya tidak takut Kapanpun Tuhan Yesus panggil Saya sudah siap Malam ini saat ini pun Saya sudah siap Kalau Tuhan panggil saya Saya sudah siap Bapak ibu sudah siap Coba sedikit saja yang amin Mereka takut Haleluya Kalau hari ini Tuhan bilang Malam hari ini ku cabut nyawamu Bagaimana Susiap atau belum Tetapi firman Tuhan Katakan kepada saudara dan saya Kita itu harus semakin berakar Menyangkut sikap hati Saudara dan saya Semakin kuat Kita semakin bertanam Berakar kuat Kita pasti semakin Wow Luar biasa Bilang sama kiri kanan Bila gini Imanmu luar biasa Di dalam Yesus Amin Saudara percaya Punya iman yang dasar Dalam Yesus Halo yang di belakang sana Bagaimana imanmu Dasar dalam Yesus Yang amin yang di depan Bukan yang di belakang Haleluya Masih semangat Waduh Saudara bagaimana Alam membentuk kita Supaya kita dipakai oleh Tuhan Pertama Jaga hati Jagalah hati Jagalah hati Jangankan Norai Jaga hatimu Kalau mau dipakai sama Tuhan Mau hidupmu diberkati oleh Tuhan Jaga hatimu Jaga hidupmu Membangun hubunganmu dengan Tuhan Baik-baik Maka saya yakin Percaya Yang belum menikah Akan cepat menikah tahun ini Yang belum punya anak Tuhan kasih anak Yang usahanya Lagi jatuh bangun Tuhan akan pulihkan Yang lagi Lagi bermusuh-musuhan Mungkin Tuhan akan pulihkan Tuhan ketika memulihkan Keadaan Sion Masmur 126 Bila Kita seperti mimpi Ketika Tuhan memulihkan Keadaan saya Ketika saya Mengalami ujian Sekolah kehidupan Dengan Tuhan Setiap Sapa bilang hamba Tuhan Tidak ada ujiannya Sapa bilang hamba Tuhan Tidak ada masalah Sapa bilang hamba Tuhan Tidak pernah mengalami Namanya cobaan Dan mengalami Pisau operasi Kok dia hamba Tuhan Bisa sakit Kok dia hamba Tuhan Berdoa buat orang lain sakit Kenapa dia sendiri kok Di operasi Saya pernah mengalami Ejekan itu Ketika Tuhan Ijinkan saya harus Mengalami pisau operasi Lalu ada orang bilang begini Mami Mami biasa doakan orang Sembuh Lu kan saya sembuhkan Yesus yang sembuhkan Kok doakan diri sendiri Kok gak sembuh Ya bingung Tetapi saya tetap Setia sama Tuhan Apapun kata orang Aku gak peduli Ebenkah Jadi gak peduli Orang mau bicara apa Yang penting hidup kita Ada di dalam Kedaulatannya Tuhan Kita ada dalam Genggaman tangannya Maut sekalipun Menginginkan Menurut nyawa kita Iblis boleh Mencabuk nyawa kita Tetapi Tuhan bilang Tidak Kita tidak akan mati Walaupun maut itu Sudah di depan mata Tapi tidak Ketika Tuhan Ijinkan suami saya meninggal Anak saya meninggal Mati-martir Sebagai seorang wanita Saya gak berdiri kuat Saya selalu berkata Sama Tuhan 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 saya gak mampu Saya gak kuat Dan kaki saya pun Harus Jinjit Kalau berdiri Begini Patah Sebelah sini Kakiku patah Biasa kalau orang Kakinya patah Ada lecet Ada luka Ada memar Ini sama sekali gak ada Kejadiannya itu Tanggal 1 Januari Tahun 2015 Ketika saya pulang pelayanan Saya dihadapkan Dengan orang-orang Yang tidak hidup Dalam Tuhan Betul-betul Dia orang Kristen Orang kira Membunuh nyawa kita Walaupun maut Pisau Pistol Di sini sekalipun Kalau Tuhan bilang Tidak mati Tidak akan mati Saya banyak lihat Kejadian Waktu tahun 1999 1998 1999 Saya lihat Banyak orang-orang kita Banyak yang meninggal Pada waktu itu Tapi ada juga Yang Tuhan tidak izinkan Dia mati Saya pun mengalami Seperti itu Tapi kita beda Saya dalam pelayanan Misi Suami diambil Tahun 2008 Dalam misi Pelayanan Anak saya juga Meninggal di Sudan Dia meninggal Disiksa Di Anihaya Mati martir Suami mati martir Anak mati martir Anak yang Anak yang Laki-laki saya Yang bungsu Dia pun pelayanan Misi Untuk melanjutkan Misi Kokonya Dan akhirnya Dia juga disiksa Di daerah sana Dan sekarang Dia sedang ada Di rumah sakit Sedara Jadi seorang mama Saya jujur Sangat sakit Saya tidak kuat Kita punya anak sakit saja Ini hari kita sudah berdiri Seperti pantat ayam Sudah panas-panas Kemarin kita pergi Besok orang Tuhan izinkan kami Ketemu dengan satu ibu Menangis Mamanya sakit Ini anak mamanya Baru sakit Bagaimana Anaknya mati Tidak datang kubur Anakku meninggal Aku tidak bisa datang Karena tahun 2017 Itu juga saya operasi Anak saya juga meninggal Tapi keluarga besar Itu tidak bilang Karena mereka takut Saya sedang Lagi mengalami operasi Tetapi satu hal Saya cuma menangis Orang-orang yang tinggal Dalam rumah Tidak tahu bahwa anak saya meninggal Ketika saya hutbah Di salah satu gereja Di sana Baru saya bersaksi Bahwa saya sedang Mengalami Satu luka Yang sangat dalam Tetapi saya Bilang sama jemaat Yang saya layani Itu saya bilang Bukan semai Yang hebat Tetapi Yesus Yang hebat Dalam diriku Aku bisa berdiri Berbicara dengan Orang lain Yang banyak Di mana-mana Bukan karena Aku kuat Semua proses Yang kau alami Itu Saya anggap Itu Biasa Karena itu Firman Tuhan Yang bilang Saya sudah mengalami Banyak proses Yang saya alami Rusukku ini patah Lobangnya Ada di sini Ini patah Sini Jangan pakai Jas Kalau pakai Jas Ini dulu Yang masuk Libra luar Kalau ini masuk Libra luar Sini yang sakit Tapi saya tetap Melayani Tuhan Apakah masalah Ujian Cobaan datang Saudara mundur Iman dari Yesus Mari saya minta Keluarga Allah Di tempat ini Jemaat yang diberkati Dikasih Yesus Apapun Masalah yang Saudara alami Apapun Ujian Tantangan Yang saudara alami Jangan berani Mundur Imanmu Dari Yesus Jangan berani Tinggalkan Tuhan Jangan Jangan Jadi umat Gampangan Ketika mengalami Ujian Ketika mengalami Ujian Berarti saudara Sedang naik Next level Saudara Sedang naik Tingkat Kedewasaan Seorang yang Dewasa di dalam Tuhan Harus mengalami Namanya ujian Supaya kuat Imannya Dia gak cengeng Dia gak lari Ke dukun Paranormal No Tapi dia punya Yesus yang hebat Tampak Keselamatan Kristus Sadara dan saya Tidak ada Malam hari ini Saya pun mungkin Sudah lewat Dan saya Tidak ada Di tempat ini Karena itu Tuhan Tuhan yang Kita dekat Dengan dia itu Tuhan yang Akrab lebih lengket Daripada baju Yang kita pakai Ketika kita Ada di dalam Hatinya Dan kita Ada juga Di dalam Hati dia Maka kita Cuma Bila 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 Tuhan Tenang Laki Di Hatiku Tuhan Membimbing Langkaku Tenang Kini Hatimu Tuhan Yang bimbing Langkaku Di setiap Jalan Saudara Dan saya Dia Tidak Akan Meninggalkan Hidupmu Saya Sebagai Single Parent Saya tinggal Di daerah Yang tidak Ada Keluarga Saya Tidak Ada Keturunan Saya Di sana Dengan Orang-orang Yang Hidupnya Jauh Tetapi Saya Selalu Bilang Aku punya Saudara-saudara Yang ada Dalam Hidupku Saudaraku Yang dikasih Oleh Yesus Kristus Tuhan Masalah Demi Masalah Ujian Yang saya Alami Tetapi Saya Selalu Tetap Melayani Walaupun Saya Pernah Tahun 2017 Itu Sampai 2018 Bulan Mei Mei Juni Saya Pakai Pempres 9 Bulan Bapak Ibu Saudara Yang Di Papua Itu Harga Satu Pempres Harganya Itu 300an Lebih Disini Kemarin Saya Tengok Di Mal Itu 200an Lebih Nah Coba Selama 9 Bulan Sudah Berapa Juta Saya Habiskan Itu Uang Itu Saya Berapa Uang Itu Saya Kasih Untuk Orang Papua Yang Tidak Punya Rumah Saya Kalau Masuk Orang Papua Saya Tidak Bisa Makan Saya Bisa Lihat Mereka Saya Bilang Apa Tuhan Yang saya Harus Lakukan Buat Mereka Ini Tuhan Apa Saya Punya Tuhan Bilang Rumahmu Itu Mobilmu Itu Ada Oh Haleluya Lalu Saya Tinggal Di Mana Tuhan Tak Jual Rumahnya Yang Rumah Di Kalimantan Dijual Rumah Di Daerah Jawa Juga Tak Jual Jadi Rumah Rumah Itu Jual Bukan Untuk Aku Bangun Kerajaan Di Bumi Bukan Untuk Memperkayakan Diriku Tapi Aku Memberi Buat Mereka Firman Tuhan Bila Apa Yang Kamu Tabur Kamu Akan Tuhai Kalau Tuhai Yang Baik Kamu Akan Tuhai Yang Baik Besar Jadi Kalau Memberi Buat Tuhan Jangan Pelit Pelit Jangan Sisa Saya Paling Tidak Suka Doa Orang Berikan Persembahan Tuhan Memberi Dari Sisa Sisa Belanja Kami Haleluya Parkir Saja Harga Berapa 10 Ribu 5 Ribu Uang Receh-receh Di Surabaya Ini Laku Di Papua Tidak Laku Karena Orang Papua Tidak Suka Uang Receh-receh Suka Yang Merah Dan Yang Biru Betul Bapak Bapak Sudara Satu Kali Saya Pelayanan Lalu Saya Sedang Sidang Pendeta Di Jakarta Tahun 2014 Di Jakarta Ketika Saya Sedang Selesai Baru Selesai Sidang Ada Jemaat Telepon Mama Kok pulang Cepat Sudah Karena Ini Ada Masalah Besar Masalah Besar Itu Apa Lalu Mereka Mereka Bila Mama Pace Di sebelah Su Ambil Orgen Su Jual Kursi Yang Begini Bapak Ibu Sudara Harga Di Papua Itu 500 Lebih Hampir 600 6 Biji Di Angka Jual Orgen Yang Harga 5 Juta Itu Dikasih Orang Bapak Ibu Sudara Kursi Kursi Dikasih Orang Eh Pace Kau Jual Harga 350 ribu Saya Belang Eh Saya Belum Bisa Pulang Mama Kok Harus Pulang Sudah Kalau Tidak Ini Tidak Mau Jadi Apa Saya Pulang Bapak Ibu Saudara Ternyata Dia Jual Ke Orang Di Pak Haji Satu Saya Dateng Pak Haji Itu Dia Jual Berapa Tiga Setengah Lalu Bicara Tanpa Berosa Pasti Bawa Uang Lalu Saya Bila Kau Kira Saya Pipetik Uang Di Jakarta Kau Kira Daun Apa Di Jakarta Saya Petik Jakarta Panas Semua Di Rumah Rumah Gunung Menara Tinggi Tinggi Tidak Ada Pohon Pohon Di Sana Saya Tahu Pasti Bawa Uang Dengan Yakin Dan Percayanya Bahwa Saya Pasti Bawa Uang Dan Saya Tebus Barang Itu Saya Pergi Saya Tanya Assalamualaikum Pak Haji Itu Barangnya Itu Dijual Berapa Pak Haji Pak Piro Dia Jual Pak Dibilang Apa 350 Ribu Harganya 5 Juta Kursinya Satu Haja Hampir 600 Ribu Kok Jual Cuma Tiga Seteng Kenapa Pace Kau Ambil Barang Barang Gereja Kau Jual Mama Kau Bilang Saya Tidak Boleh Mencuri Kau Bilang Saya Tidak Boleh Minum Mabok Palang Palang Orang Sekarang Saya Lihat Barang Gereja Saya Ambil Barang Gereja Saya Yakin Mama Pulang Ambil Berapa Dui Mama Ambil Kembali Saya Cuma Gadeh Saja Karena Saya Lapar Saya Tidak Bayar Uang Sekolah Anak Saya Lihat Saya Bayar Anak Sekolah Saya Beli Beras Saya Makan Di Anak Daripada Saya Pimabok Saya Palang Orang Saya Pulang Saya Kena Marah Dari Mama Baik Saya Ambil Barang Gereja Haleluya Kalau Ada Jemaah Tidak Punya Uang Lalu Bilang Sama Pak Samuel Datang Pak Michael Datang Sudah Ambil Kursi Barang Barang Ini Jual Pasti Marah Tapi Mereka Ngamun Tampak Berdosa Diri Saya Pergi Ambil Saya Bila Pace Kau Stop Sudah Mama Kalau Saya Tidak Ada Uang Saya Jual Baru Dibil Apa Tanah Ini Saya Punya Oh Tanah Kau Punya Kau Senanya Kau Jual Sembarangan Saya Ngomong Dan Akhirnya Saya Bila 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 Kau Hidup Bertul Pasti Kau Diberkati Sama Tuhan Mama Saya Sudah Bertoba Tapi Tuhan Tidak Berkati Saya Emang Saya Punja Dosa Apakah Aduh Kalau Kita Bicara Orang Papua Kasian Nanti Waktunya Habis Sedaraku Yang Dikasih Tuhan Itulah Kehidupan Orang Papua Yang Saya Kasihi Dan Saya Cintai Saya Sangat Mencintai Jiwa Mereka Walaupun Saya Harus Bolak Balik Tinggal Ambon Papua Saya Tetap Datang Dan Untuk Pelayanan Mereka Sikap Hati Saya Adalah Saya Mencintai Mereka Dengan Tulus Walaupun Saya Enggak Karena Dari Mereka Datang Ibarat Jauh Mereka Bila Mama Kita Masak Dulu Makan Dulu Kita Puji Tuhan Kalau Disini Kita Rohani Dulu Kita Makan Masing-masing Di rumah Kalau Mereka Bila Mama Kita Mau Masak Dulu Makan Semua Keringat Apa Semua Kalau Mereka Sudah Masak Saya Enak Mama Coba Saya Coba Saya Makan Tapi Tuhan Ini Keringat Jatuh Tidak Maksud Di dalam Minum Makanan Karena Pakai Koteka Tidak Pakai Baju Cuma Pakai Rumba Rumba Kalau Dia Menyanyi Yesus Dombe 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 Damane Semua Goyang Semua Atas Bawa Goyang Semua Mereka Datang Ibadah Semangat Duduk Paling Depan Tapi Pakai Koteka Luar Biasa Jemaat Dan Cinta Tuhan Antusias Dengan Tuhan Mereka Adalah Orang-orang Yang hebat Luar Biasa Yang Tuhan Percayakan Dalam Hidup Saya Walaupun Saya Banyak Berkorban Buat Mereka Mereka Bila Mama Kalau Kau Pindah Kami Susah Lalu Anak Saya Bila Gini Iya Kau Susah Karena Nanti Kau Tidak Ambil Barang Gereja Satu Kali Saya Masak Dari Mana Mereka Bila Mama Kau Masak Apakah Dipumbau Sampai Di Saya Punya Rumah Rumah Jauh Di Sampai Baunya Sampai Sana Langsung Dia Bila Mama Hamba Kau Masak Apakah Hamba Saya Bila Saya Masak Rica Rica Kau Mau Makan Kak Saya Kira Dia Sendiri Datang Mbak Bibi Sudara Pertama Dia Muncul Sendiri Ternyata Ada Kroni Kroninya Banyak Dari Belakang Lalu Anak Saya Di Rumah Bila Gini Mami Kenapa Dorong Datang Makan Semua Disini Saya Bila Inilah Mereka Maksud Kita Mereka Pakai Firman Tuhan Bapak Ibu Sudara Mereka Bila Gini Ketuklah Pintu Pintu Bukakan Mintalah Maka Makan Diberi Cari Maka Kamu Dapat Jadi Mereka Bila Mama Kami Ketuk Pintu Mama Buka Pintu Kami Cari Makan Mama Kasih Kami Makan Mama Makan Gembala Mama Kasih Makan Kami Domba Oh Haleluya Tapi Itulah Mereka Satu Kali Saya Bila 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 Kalian Mau Makan Apa Saya Borong Donat Banyak Banyak Dari Jayapura Bawa Ke Atas Mereka Bila Mama Ini Kue Apa Ada Lobang Lobang Tengah Kami Buat Kuat Tidak Ada Lobang Lobang Saya Bila Ini Namanya Donat Kok Donat Kok Namanya Donat Iya Namanya Donat Bukan Donald Bebek Tapi Donat Satu Kali Saya Bawa Kasih Mereka Coklat Dari Singapura Saya Bawa Coklat Dan Dari Singapura Ada Kirim Banyak Barang Kasih Ke Sana Tak Kasih Dudu Mereka Semua Kumpul Ada Videonya Bakaian Banyak Banyak Mereka Bile 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 Mama Saya pun Jata Ada Toh Semua Jata Ada Ternyata Saya kira Cuma Bawa Bawa Banyak Banyak Mereka Kampung Semua Orang Datang Lalu Tidak Dapat Semua Mereka Semua Marah Marah Ke Saya Mama Firman Tuhan Bila Minta Diberi Mama Kasih Sudah Oh Haleluyah Saya Waktu Itu Rasanya Saya Mau Marah Saya Mau Ngomel Saya Mau Apa Saya Kasian Sampai Saya Menangis 94C Kok Saber Perjalanan Itu Jauh Barang Masih Ada Di Jalan Kok Tunggu Sudah Betul Mama Kok Kira Saya Ditipu Kok Kita Ini Bukan Berketipu Ramai Disini Tapi Ini Betul Akhirnya Barang Datang Mereka Bila Mama Ternyata Kau Pendeta Paling Baik Sudah Di Antara Pendeta Di Papua Ini Ditipu Saya Lagi Tapi Itulah Gaya Hidup Mereka Bagi Sedara Dan Saya Harus Memberikan Yang Terbaik Buat Mereka Walaupun Saya Gak Punya Harta Dunia Tapi Hartaku Yang Di Surga Aku Berikan Bagi Mereka Itu Dari Pakian Mereka Gak Pakai Pakian Dari Telanjang Coba Kasih Dolo Yang Bapak Kepala Suku Itu Yang Tujuh Istri Siapa Mau Jadi Istrinya Yang Kedelapan Ya Ini Pace Ini Kau Mantap Walau Tidak Pake Baju Dia Punya Istri Sampai Tujuh Siapa Mau Jadi Istri Dalam Apanya Boleh Ikut Hari Jumat Saya Pulang Saya Daftarkan Ini Dia Beginilah Dan Ini Luar Biasa Saya Ajarkan Mereka Dari Nol Sampai Mereka Bisa Saya Bilang Kalau Bukan Tuhan Tuhan Yesus Mungkin Saya Sudah Murta Kenapa Saya Murta Karena Saya Sudah Capek Hadapi Mereka Saya Jujur Saya Menyerah Waktu Itu Ketua Misi Dari Amerika Dan Singapura Bukan Bukan Di Sampai Kami Perintahkan Kau Keluar Dari Papua Oh Haleluya Dan Taat Sama Pemimpin Dan Sekarang Saya Harus Bulat Balik Ambon Dengan Papua Saya Harus Menjalankan Tugas Misi Saya Walaupun Tidak Ada Suami Dan Anak-anak Saya Jauh Daripada Saya Tapi Saya Punya Banyak Keluarga Di Dalam Kristus Saya Punya Banyak Anak-anak Ruhani Saya Sekarang Mementor Ada Hampir 70 Orang Anak Yang Saya Mentor Dan Ada 43 Gereja Yang Saya Mementor Sekarang Ini Mereka Perlu Dimentor Mereka Perlu Di Follow up Mereka Harus Perlu Dibina Supaya Hidup Itu Ada Tujuannya Kedepan Bukan Nyawur Ngawuran Tinggal Di Dunia Ini Kita Tujuan Kita Datang Ke Gereja Bukan Mau Diberkati Tapi Mau Kita Mati Ke Surga Tidak Ada Yang Bila Amen Berarti Dora Mau Mati Dimana Jangan Sama Seperti Orang Orang Di Papua Lanjut Ya Sedikit Lagi Terus Ya Ini Ada Susu Babi Susu Di Sebelah Anak Susu Di Sebelah Ini Cuma Terjadi Di Papua Babi Dia pulang Buru Dia Gendong Babi Tapi Anak Tidak Pernah Gendong Seperti Ini Jadi Biasa Di Noken Itu Ada Babi Dia Gendong Anaknya Dia Tarek Saya Bila Mace Kok Kenapa Pake Susu Babi Dia Bila Dia Juga Butuh Minum Dia Lapar Dan Dia Butuh Minum Saudara Itu Karena Pengajaran Makanya Kenapa Banyak Mereka Pindah Ke Agama Lain Bagaimana Yesus Itu Datang Ke Bumi Kalau Tidak Ada Injil Yang Diberitakan Ke Seluruh Muka Bumi Maka Tuhan Bila Pergi Bukan Tetap Tinggal Surabaya Tapi Pergi Siapa Mau Ikut Ke Papua Saya Tantan Terus Jemaat Ini Oke Silahkan Datang Tapi Harus Datang Vaksin Dulu Supaya Tidak Kena Malaria Saudara Kok Yang Dikasih Oleh Tuhan Kita Lanjut Anak-anak Ya Terima kasih Buat Jemaat Sudah Mendukung Pelayanan Kami Di Papua Ini Anak-anak Ini Tidak Punya Baju Jadi Bapak Ibu Saudara Anak Punya Bajunya Masih Layak Dipakai Boleh Kirim Ke Papua Untuk Mereka Mungkin Saudara Mau Kirim Odol Dan Lain Sebagainya Karena Ini Gara-gara Mereka Makan Odol Salih Makan Odol Odol Dimakan Kira Gula-gula Jadi Pagi-pagi Mereka Orang tuanya Dateng Toki Rumah Mama Kok keluar Sudah Dari Rumah Kalau Kok Tidak Keluar Kami Bakar Kok Punya Rumah Waduh Saya Bilan Sama Teman-teman Misi Kalian Kasih Apa Sampai Mereka Salih Bapak Bunuh Kasih Gula-gula Enggak Katanya Loh Kasih Apa Ternyata Kasih Pepsoden Yang Kecil Itu Pepsoden Yang Kecil Itu Kan Rasanya Min-min Tok Lalu Mereka Makan Sampai Jilat Akhirnya Apa Saya Yang Bermasalah Dengan Mereka Mereka Bermasalah Dengan Saya Pas Puji Tuhan Ada Dokter Gigi Yang Ada Pada Waktu Itu Kita Bawa Untuk Periksa Mereka Dan Ternyata Sudah Badara Karena Sudah Bapana Gara-gara Odol Dikasih MBK Pakai Diketik Supaya Tidak Bau Badan Dipakai Di Muka Lalu Dikasih Itu Reksona Yang Cair Itu Yang Seset Itu Taruh Diketik Eh Ditaruh Di Rambut Saya Bilang Tuhan Selama Ini Saya Ajarin Mereka Tidak Tau Capek Ajarin Bolak Balik Capek Bapak Ibu Sudara Orang Kita Ajarin Bolak Balik Kita Bilang Dia Apa Dia Bodoh Apakah Saya Bila Mereka Bodoh Saya Nanti Ikut Bodoh Dengan Mereka Juga Begini Mereka Ingus Ngeleleh Sampai Panjang Panjang Suruh Begini Nanti Disini Hitom Nanti Kalau Saya Datang Mereka Apakah Datang Bawa Apakah Datang Polok Polok Begini Lelah Bisa 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 Dibatikan Tapi Itulah Yesus Itu Tangannya Selalu Terbuka Mengasih Semua Orang Perempuan Yang ketahuan Dia Bersina Dan Melakukan Sundal Yesus Bila Kau Pulang Jangan Lagi Lakukan Dosa Saya Lakukan Itu Semua Karena Yesus Kalau Bukan Yesus Saya Mungkin Juga Tidak Mampu Saya Tampak Suami Mendampingi Dan Orang Lain Tentangan Ujian Banyak Bisa Dantang Kepala Kepala Suku Kasih Kau Tanah Besar Saya Punya Mas Itu Ada Di Gunung Sana Oh Haleluya Mereka Bila Kalau Mama Kau Nika Dengan Saya Saya Kasih Tinggal Saya Punya Istri Saya Nika Dengan Kau Saya Bila Itu Namanya Kau Bersina Tidak Boleh Mereka Ngomong Seperti Orang Yang Tidak Berdosa Diri Tidak Ada Bersalah Ngomong Polos Polos Satu Kali Mereka Bawa Perpuluhan Mereka Sayur Sayur Semua Lalu Bila Siapa Makan Sayur Banyak Banyak Ini Banyak Sayur Sayur Lalu Saya Bila Oke Saya Jual Ke Teman Teman Sudah Tidak Bisa Lagi Sudah Saya Jual Eh Sore Mereka Datang Lagi Mama Kok Masak Apakah Kami Lapar Saya Bila Ada Sayur Yang Kalian Kasih Saya Masak Kalau Kalau mau Makan Silahkan Makan Jadi Dari Mereka Kembali Kepada Mereka Saya Di Pelayanan Di Pada Lampapua Itu Saya Tidak Ambil Uang Dari Jemaat Saya Yang Kasih Makan Istilah Mereka Gembala Yang Kasih Makan Domba Jadi Saya Yang Kasih Makan Domba Bukan Domba Kasih Makan Gembala Haleluya Itulah Luar Biasanya Saya Orang Di Papua Tapi Saya Tetap Semangat Apapun Terjadi Saya Tetap Melayani Tuhan Saya Tetap Exist Dengan Tuhan Bersama Yesus Kita Melakukan Perkara Besar Dan Ajaib Haleluya Saya Jujur Saya Punya Operasi Ini Masih Sakit Tapi Saya Tetap Pelayanan Dengan Tuhan Saya Tetap Exist Dalam Tuhan Mari Saya Undang Pemain Musik Karena Waktu Kita Terbatas Lain Kali Kita Bertemu Kembali Lagi Berjumpa Kembali Lagi Dan Saya Minta Dukungan Doanya Biar Kita Berjumpa Semuanya Nanti Kita Tidak Berjumpa Di Dunia Tapi Kita Berjumpa Di Dalam Kerajaan Surga Haleluya